hai hai guys kembali lagi bersama auntie di channel Megami channel kali ini Megami dan tim akan mereview para Sodo Blackwar Gremont dan Paldramon ini tampak depan apa samping dan tampak belakang nah langsung aja yuk kita review bareng-bareng tidur ini kita unboxing ya guys Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati beserta aksesorisnya ada fireblast ball lalu dark tower benaranya harusnya dapat 100 tapi kita cuma dapat 5 ini untuk representasikan aja soalnya kalau di filmnya dia butuh 100 rambut dan ada ukiran digitalnya aksaranya mari kita rakit ini harus hati-hati karena rawan patah ya ya itu yang sudah jadi tampak depan samping badannya mengkilap banget atas bawah ini untuk detailnya cakep banget perpaduan warna hitam dan kuningnya dan garan metal grey untuk badannya mengkilap nih juga ada campuran dough untuk artikulasi lehernya bisa nengok kepentok rambut tapi ya armorin bahunya ngalangin bisa nekuk itu siku ada jari jempolnya nah bisa diposekan seperti itu meminta hidayah ya guys lalu dengkulnya pahanya bisa segitu ke belakang kaki pergelangannya 330 derajat roknya karet itu yang tengah fix gak bisa diapapain lupaan pasang sayap ya guys yuk kita pasang ini gelap banget tapi simbol keberaniannya sayang banget lebih diwarnain pinggangnya juga ada artikulasinya bisa muter 360 derajat hasil akhirnya kayak gini keren banget kan belakang kita rakit fireballnya di dalam bolanya ini ada struktur alus-alusnya gitu ada ukirannya juga dan ada gradasi warnanya bagus banget gradasinya oran-oran gitu dan merah kamekameha gede banget ya guys kalau di film kayak gitu skir ini menara kegelapannya dapet 5 pikirannya sama semua kita baca mantra nya ya guys ini sodo padramon beserta aksesorigenya kita dapet stage egg nya dua pasang jadi itu untuk memajang si sodo digimon nya lalu kita dapet sayap kelelawarnya sayapnya ini tipis fragil jadi rawan patah ya guys dan ini tajam beneran dan ada urat-uratnya juga lalu kita dapet senapannya terus ada efek menembaknya efeknya ini tajam dan clear parts ya lalu kita dapet penyangga senapan ya dua yuk kita rakit ini bagian badannya jadi separasi warnanya ini bagus banget dia pake rompistingmon tapi badannya vmon terus duri-duri di sekitar tubuhnya itu warna silver metallic dan dia tajam beneran ya guys nah untuk kukunya itu bahannya karet jadi jangan takut untuk patah aman ya guys lalu sayap birunya ini bahannya karet nah detailnya bagus banget lalu di perutnya itu ada sendinya ada X-nya juga di dalam rompi jadi dia kayak vmon pake rompi militer nah kita pasang kepalanya matanya ini detail banget warnanya terus ada duri di sekitar pipinya dan ada tanduknya lalu dagunya ini dagu kayak gandam gitu mukanya kayak muka imperial drama ramon ya tapi kan dia memang evolusinya nanti jadi imperial drama nah untuk paha dia armurnya ini mengkilat tapi dengkulnya itu dof armor armor pahanya dari stingmon lalu kakinya itu vmon vmon jadi stingmon kita lanjut pasang ya guys nah itu ada ekornya 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 bahan karet tapi sendinya ini plastik sebenarnya gak fragil sih cuma rawan aja karena sendinya dari plastik nah ini kita deg-deg-degan ya pasang sayapnya karena fragil dan tipis banget nah padramon ini jogres dari vmon dan stingmon itu ada lubang untuk dicolok ke stage-nya ya dan itu untuk menaruh senapannya kita pasang senapannya senapannya ada rantai pelurunya kita pasang pistolnya pasangnya agak teliti ya guys kalau gak mau patah jadi manusia senapan lanjut kita pasang badannya lagi keren kan guys tapi hati-hati banget ini aksesorisnya yang sudah kita pasang ada sayap dan senapannya nah padramon ini jogres dari vmon dan stingmon keren kan nah kita bahas artikulasinya yuk itu sayapnya bisa digerakkan yang yang putih bisa seperti itu bisa ditekuk dikepakan lalu lalu lehernya bisa diputer ngangguk-ngangguk tapi agak terbatas lengannya bisa segitu ke atas sikunya senapannya bisa ke atas ke bawah lalu pesen didi perutnya kakinya bisa segitu belakang telapak kaki pergelangan kakinya nah itu untuk ekornya bisa diputer itu bulat-bulatnya yang di belakang lubangnya bisa untuk dipasang ke stage kalian juga bisa menyangga senapan dengan penyangganya terus bisa dipasang efeknya nah keren kan kita pasang dua-duanya tapi itu sakit ya guys duri-duri tajam jadi hati-hati aja nah itu mode menembak ini kalau dipajang bareng ya guys ini adalah adegan black wargraymon melawan pildrammon detail dan separasi warnanya bagus terus aksesorisnya melimpah pildrammon ya fresh banget kekurangannya itu ada martop tipis yang fragil lumayan bikin dek-dekan wargraymonnya terasa wargraymonnya dulu udah pernah dibuat sekarang black sekarang keunggulannya dikasih aksesoris sama menarang kegelapan terus punggungnya wargraymon kayak kurang niat catnya sisanya sih overallnya mantep umur anti nilai dari keduanya ini 9 per 10 bagaimana menurut kalian tulis ya di kolom komentar terima kasih sudah menonton sampai akhir jangan lupa like subscribe dan share sampai jumpa